Seorang bocah berumur 8 tahun tewas akibat tergilastruk. Akibat kejadian itu keluarga korban tidak terima dan mengarah jenazah korban ke polsek dan menuntut pelaku segera ditangkap. Sejumlah keluarga mendatangi markas kepolisian Nenika. Mereka adalah keluarga dari bocah 8 tahun yang tewas tergilastruk yang tidak puas. Mereka mendatangi kantor polsek Nenika baru dengan mengarah jenazah korban. Kehadiran keluarga korban di kantor polsek Nenika baru sambil mengarah jenazah tersebut guna menesat aparat untuk secepatnya melakukan penangkapan terhadap pelaku. Setelah tiba di kantor polsek Nenika baru, polisi memberikan penjelasan kepada keluarga korban bahwa pelaku yang menabrak bocah 8 tahun itu telah ditangkap. Namun keluarga korban tetap mengotot untuk melihat sel tahanan. Kemudian dengan dijaga aparat gabungan, keluarga korban diberikan kesempatan untuk melihat pelaku namun dari kejauhan. Sementara Kapol Resimika saat ditemui menatakan kejadian itu akibat kasus laka lantas dan keluarga korban sempat melakukan aksi pemalangan jalan. Namun aksi pemalangan jalan dapat dibuka kembali. Khusus yang kasus di Nawaripi memang betul tadi terjadi pemalangan, latar belakangnya kasus laka lantas. Tuntutannya seperti biasa masyarakat menginginkan pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Dan itu kita janjikan akan kita lakukan penangkapan. Sekarang sekali yang kami hormati, kebiasaan yang seperti ini masyarakat, kita kategorikan oknum ya, mohon maaf, itu harus kita sudah minimalisir, jangan sampai, atau kita eliminir, jangan sampai ada lagi. Karena itu mengganggu kepentingan pengendara atau masyarakat lainnya yang tidak tahu menahu terhadap permasalahan tersebut. Dengan dipalang berarti arus lalu lintas ini tidak bisa lewat. Kita lihat dari sisi pihak yang memberikan tuntutan dengan cara memalang tersebut, menarik perhatian atau mencuri atensi dari masyarakat. Tapi tentunya bisa dengan cara perwakilan. Berkait dengan kasus Laka Lanta tersebut, akses jalan Nawa Arimika, Papua telah dibuka kembali dan kondisi kota Timika dinyatakan kondusif setelah keluarga korban mengubarkan diri dari polsat Timika baru. Ego Bab Momolin melaporkan dari Timika.